Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Bu Umu di channel MI Istiqamah Sambas Kurbalingga Bagaimana kabarnya hari ini? Soleh-soleha Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya Bertemu lagi di pembelajaran akit ahlak Pertemuan yang ke-6 Minggu kemarin kita sudah belajar tentang ahlak terpuji ya Ahlak terpuji apa saja yang bisa kita contoh kemarin? Yang pertama ada pemaaf, betul Yang kedua ada tanggung jawab Yang ketiga adil, betul Dan yang ke-4 bijaksana Bukuhar harap kalian bisa mengaplikasikan ahlak-ahlak terpuji itu Di dalam kehidupan kalian sehari-hari Nah, untuk pertemuan yang ke-6 kali ini Kita akan belajar tentang ahlak tercelah Ahlak tercelah apa saja akan kita pelajari hari ini? Yang pertama ada pemarah Yang kedua ada fasik Dan yang ketiga ada pilih kasih Namun sebelum kita masuk ke materi terlebih dahulu Seperti biasa kita berdoa dulu Supaya kita diberikan kemudahan dalam menerima ilmu Dan mudah-mudahan yang guru sampaikan nantinya bisa kalian pahami Kita berdoa dan membaca wasmalah bersama Bismillahirrohmanirrohim Ya, sudah siap belajar ya Namun sebelum kita masuk ke materi Bu Umu sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran dari video kali ini Nantinya kalian setelah menyimak video pembelajaran ini Diharapkan bisa menjelaskan pengertian dan dalil ahlak tercelah Ada pemarah, fasik, dan pilih kasih dengan tepat Dan yang kedua nanti kalian diharapkan juga disebutkan contoh dan hikmah ahlak tercelah Baik itu pemarah, fasik, pilih kasih di dalam kehidupan sehari-hari dengan benar Ya, kita langsung saja masuk ke materi Bu Umu mau tanya dulu Bu, pernah gak sih kalian melakukan hal buruk kepada orang lain? Coba diingatin Pernah atau tidak? Ya, Bu Guru serasa kita semua pernah melakukan hal buruk ya Karena kita semua hanyalah manusia biasa Tapi ketika kita melakukan hal buruk Alangkah baiknya Kita setelah itu apa? Betul, bertaubat kepada Allah Dan berusaha untuk tidak mengulangi lagi hal-hal buruk tersebut Nah, coba sekarang kalian lihat komik ini Ada dua orang adik kakak Yang satu namanya Alifa Dan yang satu namanya Alif Di sini kakaknya yaitu Alifa Sedang, ngapain ini? Sedang menggambar ya Kemudian tiba-tiba Alifa berteriak sambil berkata Sebul, sebul, sebul Ayo, ada yang pernah seperti itu Nah, adiknya kaget Kemudian adiknya menghampiri kakaknya Ya, kamu sambil berkata Kak Alifa kenapa tuh? Ya, kemudian kakaknya mengatakan Sebul, gambarnya tidak bagus Ya, katanya seperti itu Kemudian sambil bercanda Adiknya si Alif mengatakan Tenang kak, Alif kipasin ya Supaya kakak tidak kepanasan Dan bisa lanjutkan gambarnya Nah, di sini Siapa yang mempunyai sifat pemarah di sini? Betul Kakaknya ya, yang perempuan ya Ini namanya Alifa Ya Nah, di situ ada sebuah hadis yang mengatakan Dari Abu Hurairah r.a Bahwa seseorang laki-laki Telah berkata pada Nabi Muhammad s.a.w Berilah aku nasihat Kata laki-laki itu Kemudian Nabi Muhammad menjawab Janganlah engkau menjadi pemarah Hadis riwayat Bukhari Ya, di sini Nabi Muhammad s.a.w Sudah menyampaikan bahwasannya Kita diminta untuk tidak menjadi seorang yang pemarah Ya, maka dari itu Alangkah baiknya Kita mengikuti Apa yang dikatakan Rasulullah s.a.w Sebisa mungkin Ya, salah satu contohnya Untuk menahan amarah kita Ya, kita langsung lanjut ke materinya Pemarah Ya, marah Atau istilah lainnya itu Godok Ya, merupakan luapan perasaan seseorang Yang tidak senang karena sesuatu Mungkin karena dihina Mungkin karena dibohongi Atau sebab suatu yang keinginan Yang tidak tercapai Ataupun sebab-sebab yang lainnya Ya, bu guru yakin Kita semuanya pasti pernah merasakan Yang namanya marah Ya, tapi alangkah baiknya Sebagai manusia yang beriman Kita bisa menahan amarahnya kita Ya, tanda-tanda orang yang sedang marah Seperti apa sih? Coba kalian perhatikan Kalau kalian sedang marah Yang pertama Biasanya Uratnya kalian itu Mengejang Atau Memerah wajahnya Kedua matanya bahkan bisa melotot ya Seperti ini Ya kan Kemudian yang kedua Wajahnya itu cemberut atau muram Dan dahnya yang mengkerut Mengkerut tuh kayak gini Ya Begitu ya Kemudian yang ketiga adalah Permusuhan dengan orang lain Melalui lisan dan sebagainya Yang keempat Membalas musuh dengan balasan yang setimpal Dengannya Atau lebih parah darinya Tanpa memikirkan akibatnya Nah itu tanda-tandanya Orang yang sedang marah Bahaya gak sih kira-kira Kalau orang yang sedang dalam keadaan marah Berbahaya tidak? Betul berbahaya Karena yang namanya marah Berarti kita sedang dikuasai oleh Syaiton Ya Makanya hati-hati Kalau yang sedang marah Nah kemudian Bagaimana sih supaya kita tidak marah Yang pasti kita harus bersabar Dan berlatih untuk mengendalikan diri kita Dengan cara apa Buhumu kita bisa mengendalikan diri? Nah perhatikan Kalau kita sedang marah Dalam posisi berdiri Kemudian kita sebaiknya Mengambil posisi yang lebih rendah Contohnya kita bisa duduk Ya Kemudian Kalau kita sedang berhadapan Dengan orang yang sedang kita marahi Sebisa mungkin Kita lebih baik tinggalkan orang itu Sebentar Ya Jadi Jangan langsung berhadapan dengan orang Yang sedang kita marahi Karena apa? Karena kita pasti akan lebih tersulut emosinya Ya Kemudian ketika kita terasa mau marah Sudah sangat marah Ya Alangkah baiknya kita mengambil air hudu Dan mensegerakan untuk melakukan sholat Ya Itu Jadi ketika soleh-solehah sedang dalam keadaan marah Ketika diri kalian sedang dikuasai oleh syaitan Sebisa mungkin kita harus bisa mengendalikannya Jangan sampai justru kita yang dikendalikan oleh syaitan Ya Itu Kemudian Apa sih sebab-sebabnya seseorang itu bisa marah? Yang pertama Mungkin kita dalam bercanda atau bersendagura itu secara berlebihan Makanya Kalau kamu bercanda sama teman-teman Atau teman-teman kamu sedang bercanda dengan kamu Ya Lebih baik bercandanya itu sewajarnya Ya Soalnya saya bukuru sering nih Memperhatikan dari kalian ada yang bercanda Sampai berlebihan Sampai ada salah satu yang tersulut emosinya Kemudian apa? Marahan di kelas Atau bahkan sampai ada yang berkelahi Ada? Ada pasti Ya Kemudian Bersikap sombong dan menganggap remeh orang lain Ya Sombong itu gimana sih? Ya sombong Ya Kalian pasti sudah paham ya Seperti apa definisi sombong Menganggap remeh orang lain Ih apa sih kamu? Nah Seperti itu Ketika kamu misalkan Ih kamu kan gak bisa Kamu gak usah ngerjain inilah Misalkan ya Ketika ada Seseorang yang Kemudian Dikatai seperti itu Kira-kira Marah gak? Marah Ya Makanya Jangan sampai kalian menganggap remeh orang lain Kemudian Berdebat tanpa ilmu Sehingga berubah menjadi pertengkaran Pernah gak kalian berdebat dengan teman kalian Tetapi berdebatnya itu memang Berdebat tau ya Berdebat ya Beradu mulut Beradu mulut Ya Nah Jangan sampai kalian berdebat tanpa ilmu Sehingga berubah menjadi pertengkaran Kemudian Dalil pemarah Apa sih? Nah Dalilnya itu ada di Quran Surat An-Nur Ayat 21 A'udhu billahi minasyaytani rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhallathina amanu La tattabiu kutuwati shaytani Wa man yattabiu kutuwati shaytani Fa innahu ya'mur Ya'mur بالfahshai Wa al-munkar Walau la fadlullahi Alaykum Warahmatuhu Ma zakamiaikum Ma zakamiaikum Min aahad Abda Walakin Allah Yuzak Yang artinya Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan Maka sesungguhnya dia Menyuruh Dia disini setan ya Menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu Nisaya tidak seorang pun diantara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya Tetapi Allah membersihkan siapa yang dia kehendaki Dan Allah maha mendengar dan maha mengetahui Kemudian Apa sih bahayanya marah Bahaya marah itu bukan bagi kita sendiri Tapi ada juga orang lain yang mempunyai dampaknya Yang pertama kita bahas dulu Apa sih bahayanya marah bagi kita sendiri Yang pertama yaitu Marah dapat meretakan hubungan persaudaraan dan pertemanan Karena orang yang dimarahi akan merasa dicemoh dan dihina Terlebih jika orang yang dimarahi itu tidak bersalah Pernah atau tidak Ketika kamu misalkan seuzang sama teman kamu Ya tapi ternyata teman kamu tidak melakukannya Ya itu pasti nanti lama-lama kamu akan renggang persahabatannya Kemudian yang kedua Orang yang suka marah akan dijauhi oleh orang lain Dan kita tentu tidak suka bergaul dengan orang yang pemarah Ya atau tidak Ya Kemudian yang ketiga Jika tidak bisa menahan marah dapat mengakibatkan penyakit yang tumbuh dengan sendirinya Dan yang keempat Orang yang marah itu akan mendapatkan dosa Terlebih lagi jika marahnya itu berkepanjangan Merusak barang Baik miliknya maupun orang lain Ada atau tidak yang marah sambil melepar barang Merusak barang Entah itu punya sendiri atau mungkin barang-barangnya ada di dekatnya Bahkan itu barang orang lain Dirusak ada Nah jangan sampai seperti itu ya Kemudian apa sih bahayanya marah bagi orang lain yang pertama Membuat orang lain itu tidak mau berurusan dengannya Dan hal ini dapat menimbulkan rasa takut dan benci Ya Misalkan ada si A itu orang pemarah Ya Bumu mau mendekati Ah gak maulah Dia itu pemarah Gampang marah Ya Kemarin si B Mendekati dia HPnya rusak Karena dia marah Nah jangan sampai ya Kemudian yang kedua adalah Menimbulkan kerusakan Sehingga membuat kerugian bagi orang lain Yang ketiga Merusak perdamaian Karena pemarah biasanya Mendahulukan emosi daripada Kesabaran Ya Kemudian Bagaimana caranya sih Supaya kita mampu menahan Ataupun terhindar dari marah Yang pertama Kita harus berpikir tentang ayat atau hadis nabi Tentang keutamaan menahan marah Seperti yang tadi Bu Umu sampaikan di depan Ya Kemudian yang kedua Mengingat diri sendiri Dengan siksa Allah Ketika kita meluapkan Amarah kita Ya Yang ketiga Mengingatkan tentang Akibat dari permusuhan Dan pembalasan Marah itu sendiri Yang keempat Membaca ta'awud saat marah Dan yang kelima Merubah posisi saat marah Seperti yang tadi Bu Umu katakan Bila kalian sedang berdiri Kemudian kalian bisa duduk Kalau kalian sedang duduk Maka bisa kalian Ambil posisi tidur miring Dan kalian lebih baik Dia menjaga lisan Daripada kalian marah-marah Tidak jelas Itu bahkan menguras emosi Ataupun tenaga kalian Ya Nah Saleh-saleh Sekarang Kita masuk ke materi yang kedua Yaitu Tentang apa ya tadi Faksi Ya Coba kalian perhatikan gambar ini Ada seorang anak kecil Yang bermain HP Sedang nge-game ya Ini ya Sementara di luar sana Azan sudah berkumandang Tetapi Kalian diem saja Ah nantilah Ibu sudah mengingatkan Mas Solat dulu sudah azan Ya nanti Ibu Nanti Ibu Nanti Ibu Sampai ternyata Waktu solatnya habis Ada yang seperti itu Mudah-mudahan Tidak ada ya Soleh-salehah Nah Soleh-salehah Apa sih itu Fasik Fasik itu adalah Orang yang mengaku Beragama Islam Akan tetapi Ia senantiasa Berbuat dosa Ataupun Kemaksiatan Seperti contohnya Seperti yang tadi Ada di gambar Dia sudah tahu Waktu masuk solat Tapi Dia diam saja Mengabaikan Bahkan Tidak mengindahkan Ketika waktu Solatnya habis Ya sudah Dia tidak solat Ya Jangan sampai seperti itu Nah Kemudian Apa sih Dalilnya Fasik Dalilnya Fasik Ada di Quran Surat At-Tawbah Ayat 67 Bismillahirrahmanirrahim Al-Munafiq Wal-Munafiq Ba'duhum Min ba'di Ya'murun Bilmuakari Wa yanhaun Anil ma'rufi Wa ya'biduna Aydiyahum Nasullaha Fanasiahum Innal Innal Munafiq Inna'l-Munafiq 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 Itu Orang-Ing Orang-Ing Yang kecil Dan ini adalah Kakaknya Orang-Ingunafiq Saku 5 ribu Saku 5 ribu sama ibu Sementara kakak kalian diberi uang Saku 10 ribu Kemudian kalian tiba-tiba berkata Oh ibu tidak adil Ada yang seperti itu? Nah soleh-soleh Lalu kalian ingat Yang namanya adil Minggu kemarin Sudah kita bahas ya Adil itu tidak harus sama rata Tapi adil itu sesuai dengan porsinya Kenapa ibu kalian memberikan uang 10 ribu kepada kakak kalian? Karena bisa jadi kebutuhan kakak kalian itu lebih banyak daripada kalian Ya Jadi yang namanya adil itu bukan sama rata Bukan ibu memberi kamu 5 ribu Kakak 5 ribu Tetapi harus sesuai dengan porsinya Kamu butuhnya 5 ribu cukup Berarti kamu 5 ribu sudah cukup diberikan Ya Tapi kakak kamu butuhnya 10 ribu Ya berarti ibu akan memberikan 10 ribu Sesuai dengan porsinya Ya Soleh-soleh Untuk dalil pilih kasih ini Coba perhatikan ada sebuah hadis Dari Nu'man bin Bashir Wadiyallahu anhu bahwasanya Ayahnya datang membawanya menemui Rasulullah s.a.w Dia berkata Sungguh aku telah memberi pemberian Berupa seorang hamba saya milikku kepada anakku ini Kemudian Rasulullah berkata Apakah semua anakmu mendapat pemberian seperti anakmu ini? Ayahnya An-Nu'man menjawab Tidak Maka Rasulullah pun bertanya Apakah engkau senang apabila mereka semuanya berbakti kepadamu dengan sama? Lalu ayahnya An-Nu'man menjawab Aku mau Wahai Rasulullah Lalu Rasulullah bersabda Kalau begitu jangan engkau lakukan pilih kasih Hadis riwayat muslim Nah jadi maksud dari hadis ini Pada waktu itu Ada seorang ayah bersama anaknya mendatangi Rasulullah Ayahnya itu mengatakan Kalau dia itu memberikan hamba sahaya kepada anaknya Tetapi tidak semua anaknya mendapatkan hamba sahaya itu Nah tapi ketika Rasulullah bertanya Kepada ayahnya itu Kamu mau gak disayang sama anak-anakmu? Mau ya Rasulullah Nah disitu Rasulullah mengatakan Oh berarti kamu pilih kasih Nah jangan seperti itu Nah itu yang namanya pilih kasih ya Nah soleh-solehah Yang namanya kita memberikan sesuatu itu harus adil Boleh membedakannya jika ada alasan tertentu Dan dipandang perlu menurut kebutuhan masing-masing Ya jadi yang namanya sikap pilih kasih terhadap sesama manusia itu Akan menimbulkan dampak buruk Seperti adanya permusuhan, kedenggian, kebencian Antara sesama manusia Yang nantinya akan ada pemutusan hubungan silaturahmi Yang disebabkan sikap pilih kasih tersebut Nah soleh-solehah Itu untuk materi akidah ahlak pertemuan kali ini Tentang ahlak tercelah Tadi sudah kita bahas apa saja yang pertama tadi Pemarah Kemudian fasik Dan yang terakhir tadi adalah pilih kasih Bu Umu harap Kalian semua tidak ada yang mempunyai sifat ahlak tercelah Seperti yang tadi Bu Umu sudah jelaskan Ya Karena insya Allah semua murid-muridnya Bu Umu adalah anak-anak yang soleh-solehah Ya Yang selalu berbuat baik kepada sesama manusia Oke Untuk pertemuan minggu depan Insya Allah kita akan melaksanakan penilaian harian yang kedua Yaitu pada tanggal 14 September 2020 Dengan materi ahlak terpuji dan ahlak tercelah Ya Jadi untuk tugas hari ini Silahkan kalian mulai belajar Materi dari ahlak terpuji Sampai ahlak tercerah hari ini Ya Itu saja Untuk materi hari ini Sebelum kita tutup Kita baca Hamdallah terlebih dahulu Alhamdulillahirrobbilalamin Semoga apa yang Bu Umu sampaikan bisa kalian pahami Dan bisa kalian ambil ilmunya Terima kasih Sampai jumpa pertemuan berikutnya Bu Umu akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati